Shalom saudara, salam sukacita buat kita semua dimanapun saudara berada apa kabarnya Semoga semua sehat-sehat aja dan tetap semangat mau baca firman Tuhan, mau belajar sesuatu daripada Tuhan Nah sebelum itu saya ajak kita semua untuk praise and worship Tuhan Untuk mempersiapkan hati kita terima sesuatu benih yang terbaik yang bisa ditaburkan ke dalam kehidupan kita Mari kita bersyukur, mari kita katakan yang baik Mari kita sembah Tuhan kita saudara Rada pasyik kita bayar Rada pasyik Ami sembah kau Tuhan Ami puji namamu Bapak Nama yang besar Nama yang ada Rada pasyik kita bayar Rada pasyik kita bayar Rada pasyik kita bayar Tuhan hadir di bayi kudusnya Tuhan hadir di bayi kudusnya Rada pasyik kita bayar di bayi kudusnya Yang datang dengan serna hatinya Yang datang dengan serna hatinya Berseru, berdoa, bersujud menyembah Dan menikmati kehadirannya Tuhan hadirnya Hadiratmu memenuhiku Hadirat kudusmu menuhi baikmu Dan ku tersungguh Dan ku tersungguh menyembahmu Yang ku nampak hanya kemuliaanmu Tuhan hadir di bayi kudusnya Saat umat mencari wajahnya Berseru, berdoa, bersujud menyembah Dan menikmati kehadirannya Tuhan hadirnya Tuhan mau dekat dengan umatnya Yang datang dengan senap hatinya Berseru, berdoa, bersujud menyembah Dan menikmati kehadirannya Hadiratmu memenuhiku Hadirat kudusmu penuhi baikmu Dan ku tersungguh menyembahmu Yang ku nampak hanya kemuliaanku Hadiratmu memenuhiku Hadirat kudusmu penuhi baikmu Dan ku tersungguh menyembahmu Yang ku nampak hanya kemuliaanku Hadiratmu memenuhiku Hadirat kudusmu penuhi baikmu Dan ku tersungguh menyembahmu Yang ku nampak hanya kemuliaanku Yang ku nampak hanya kemuliaanku Yang ku nampak hanya kemuliaanku Hal itu, dan ku sehabu Hadiratmu memenuhi kami Tuhan Hadiranmu menjamah kami Tuhan Besarkah Tuhan, mulia ajai perbuatanmu Tolak bukan perkara-perkara besar Hidup kami Tuhan, lebih bersyukur Hadiratmu waburku Hadiratmu penuh harapan Selamat menikmati 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 Kau Raja Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Artinya gini saudara, 7 bulan mereka pusing sendiri karena hal ini. Mungkin 7 bulan ini mereka gak nyerangin orang Israel karena mereka pusing sama tambut Allah. Maka orang Filistin itu memanggil para imam dan para petenung. Ini mereka punya witches, saudara. Lalu berkata kepada mereka, apakah yang harus kami lakukan dengan tambut Tuhan itu? Beritahukanlah kepada kami bagaimana kami harus mengantarkannya kembali ke tempatnya. Lalu kata mereka, apabila kamu mengantarkan tambut Allah Israel itu, jangan kamu mengantarkannya dengan tangan hampa, katanya. Bisa jadi Tuhan memang kasih ilham, impresi atau berbicara memakai orang-orang yang tidak berkenan ini. Atau mereka memang punya knowledge. Kita lihat dari pasal sebelumnya juga bilang bahwa bangsa Filistin semua tahu kehebatan Tuhan. Sejarah dari pembebasan Israel, bagaimana ala Israel itu bekerja, bertindak, patternnya mereka pelajari. Kemungkinan juga besar para peramal ini tahu bahwa datang ke tangan ke Tuhan itu gak boleh dengan tangan hampa. Dari sini kita belajar sesuatu lagi. Benar, saudara. Banyak orang Kristen datang dengan tangan hampa. Maunya diisi terus sama Tuhan. Betul? Saya pun karena anak begitu, saudara. Bangsa yang tidak mengenal Tuhan, bangsa yang tidak dianggap anak sama Tuhan aja tahu. Datang ke ala Israel. Gak boleh dengan tangan hampa. Ya, karena itu, saudara. Mari kita juga belajar. Datang ke hadirat Tuhan. Gak selalu maunya minta, minta, minta. Tapi datang dengan sesuatu yang bisa menyenangkan hatinya. Tuhan, misalnya, hari ini apa yang saya bisa perbuat bagimu? Tuhan, hari ini saya mau berkati orang ini, saya mau berkati orang ini. Saya gak mau datang dengan tangan hampa. Tuhan, apa yang saya bisa lakukan? Tuhan, ini berkat yang sudah kamu beri. Saya kembalikan yang terbaik buat Tuhan juga. Datang ke Tuhan itu harus punya longing bahwa bukan untuk minta sedot terus, sedot terus, sedot terus. Tapi datang, pikirin. Apa yang saya bisa berikan kepada Tuhan? That's wonderful. Amin, saudara. Jangan datang dengan tangan hampa. Melainkan haruslah kamu membayar tebusan salah kepadanya. Maka kamu akan menjadi sembuh dan kamu akan mengetahui mengapa tangannya tidak undur daripadamu. Sesudah itu bertanyalah mereka, apa tebusan salah yang harus kami bayar kepadanya? Jawab mereka, menurut jumlah raja-raja kota Filistin, lima borok emas dan lima tikus emas. Sebab itulah yang menimpa kamu sekalian dan raja-raja kotamu. Di sini kita lihat juga bahwa nggak cuma borok-borok, ternyata kota-kota mereka dibanjirin sama tikus-tikus, saudara. Wah, udah berantakan lagi, udah nggak pikirin ini itulah. Pasti udah pikirinnya gimana caranya lepas ini dari, kok jadi kena plek ya? Jadi kayak kena tulah juga gitu sama bangsa Mesir. Ayat kelima, jadi buatlah gambar borok-borokmu dan gambar tikus yang merusak tanahmu dan sampaikanlah hormonmu kebala ala Israel. Mungkin ia akan mengangkat. Mungkin ya. Ini pakai pengetahuan mereka sendiri, tapi yang tadi datang didak dengan tangan hampa itu betul. Tapi apa itu persembahannya orang dunia, orang yang nggak berkenan di hadapan Tuhan, itu nggak tahu, saudara. Cuman kita yang ada roh kudus di dalamnya, yang tahu. Apa itu persembahan yang benar di hadapan Tuhan? Yaitu hati yang hancur, hati yang mau bertobat, hati yang mau balik kepadanya, hati yang mau ikut dia. Tuhan, saya berlutut, saya minta ampun, saya mau ikut lagi jalanmu. Itu persembahan yang terbaik yang bisa kita kasih kepada Tuhan. Saya mau taat kepadamu, Tuhan. Datang ke gereja, bahwa pujian syukur yang terbaik. Hati yang meluap-luap, rindu untuk menyembah Tuhan yang besar. Itu adalah persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Petunung ini nggak tahu. Dia bilang, mungkin ia akan mengangkat daripadamu, daripada Allahmu, dan daripada tanahmu tangannya yang menekan dengan berat. Mengapa kamu berkeras hati? Sama seperti orang Mesir dan Firavun berkeras hati. Bukankah mereka membiarkan bangsa itu pergi ketika ia mempermainkan mereka. Oleh sebab itu, ambillah dan siapkanlah sebuah kereta baru dengan dua ekor lembu yang menyusu. Yang belum pernah kena kuk, pasanglah kedua lembu itu pada kereta. Tetapi bawalah anak-anaknya kembali ke rumah supaya jangan mengikutinya lagi. Cara bawa Ark of Covenant juga nggak benar, saudara. Di sini ya, wajar. Ayat 8, kemudian, ambillah tabut Tuhan. Muatkanlah itu ke atas kereta dan letakkanlah benda-benda emas yang harus kamu bayar kepadanya. Sebagai tebusan salah ke dalam suatu peti. Kedalam suatu peti di sisinya. Dan biarkanlah tabut itu pergi. Karena mereka memang nggak tahu peraturan-peraturannya, saudara. Maka mereka melihat ke dalam peti, taruh barang ke sana pun nggak mati. Tetapi kepada yang tahu, itu pasti akan dituntut lebih banyak. Betul ada firman seperti itu? Semakin kamu tahu lebih banyak, kamu akan semakin dituntut daripadanya. Perhatikanlah apabila tabut itu mengambil jalan ke daerah, ke Betsemus. Maka dialah yang akan mendatangkan malapetaka yang hebat ini kepada kita. Dan jika tidak, maka kita mengatau bahwa bukanlah tangannya yang menipa kita. Kebetulan saja hal itu terjadi kepada kita. Saya rasa petenung ini cukup bijak, saudara. Karena kalau sapi atau lembu ini dilepas begitu saja, mereka pasti akan kembali mencari kerumunannya atau mencari anaknya atau kembali ke ladang. Pasti begitu, saudara. Karena itu kalau jalan yang nggak ke situ, nah pasti Tuhan yang menggerakkan. Mereka pikir begitu. Layat 10, demikianlah diperbuat orang-orang itu. Mereka mengambil dua ekor lembu yang menyusui, dipasangnya pada kereta, tetapi anak-anaknya ditahan di rumah. Mereka meletakkan tabu Tuhan ke atas kereta, juga berisi cikus emas dan gambar benjol-benjol mereka. Lembu-lembu itu langsung mengikuti jalan yang ke Betsemus. Melalui satu jalan raya sambil menguak dengan tidak menyimpang ke kiri ke kanan. Sedang raja-raja kota Filistin atau kota orang Filistin itu berjalan di belakangnya sampai ke daerah Betsemus. Orang-orang Betsemus sedang menuai gandum di lembah. Ketika mereka mengangkat muka, maka tampaklah kepada mereka tabut itu, lalu bersuka citalah mereka melihatnya. Karena itu sampai ke ladang Yosua. Orang Betsemus itu dan berhenti di sana. Di sana ada batu besar, mereka membelah kayu kereta itu, dan mereka mempersembahkan lembu-lembu sebagai korban bakaran kepada Tuhan. Orang-orang suku Lewi menurunkan tabut Tuhan dengan peti yang ada di sebelahnya, yang di dalamnya ada benda-benda emas itu, lalu menaruhnya di atas batu besar itu. Dan pada hari itu orang-orang Betsemus mempersembahkan korban bakaran, dan korban sembelihan kepada Tuhan. Ketika kelima raja kota Filistin melihat hal itu, pulanglah mereka ke Ekron pada hari itu juga. Udah aman katanya orang Filistin. Udah ada di tangan yang tepat katanya. Inilah benjol-benjol emas yang dibayar orang Filistin kepada Tuhan sebagai tebusan salah. Dari Asdot 1, Gaza 1, Askelon 1, Gat 1, Ekron 1. Ada lima ya, saudara, lima kota. Lagi tikus-tikus emas, menurut jumlah segala orang Filistin, kepunyaan kelima raja kota itu, baik kota-kota yang berkubu maupun berdusun-dusun, sekitarnya ada batu besar di atasnya, diletakannya mereka tabut Tuhan. Di ladang Yosua, orang Betsemus itu adalah saksi sampai hari ini. Saudara, saya nggak mengerti kasih Tuhan di sini. Orang Israel itu nggak ngejar hadirat Tuhan, dia cuma mau Ark of Covenant-nya. Mereka cuma mau tabut sucinya, supaya menang perang dengan ambisi mereka, dengan pride mereka. Oh, ada tabut pasti menang. Nggak memperdulikan hadirat Tuhan. Sampai akhirnya dirampas. Hadirat Tuhan penuh dengan kasih, yaitu tabut suci itu sendiri. Mencari jalan pulang sendiri. Ngacau-ngacauin Filistin sendiri. Pulang ke tanah Israel, ke Betsemus. Bawa emas buat orang Israel. Apalagi yang bisa menggambarkan kasih Tuhan lebih besar daripada ini, saudara. Dia yang cari jalan ke hati kehidupan kita. Dan dia datang ke kehidupan kita. Dia nggak tangan hampa. Dia bawa sesuatu untuk memberkati kita. That's God. Dan bagaimana dengan kita? Ayat 19. Dan ia membunuh beberapa orang Betsemus. Karena mereka melihat ke dalam tabu Tuhan. Ia membunuh 70 orang dari rakyat itu. Rakyat itu berkabung karena Tuhan telah menghajar mereka dengan dasyatnya. Nah, saudara. Kalau saudara di sini bingung, saudara baca terjemahan lain. Ada terjemahan-terjemahan lain yang bilang bahwa bukan 70 yang ditewaskan. Melainkan ada 50.070. Karena tertulis juga dengan dasyatnya. Kalau buat saya sih 70 orang mati mendadak dasyat ya, saudara. Tapi terjemahan lain ada yang bilang 50.070. Sampai sekarang tidak tahu yang benar yang mana. Tapi yang kita tangkap adalah Mereka menyalahi aturan Tuhan. Karena mereka melihat ke dalam tabu Tuhan. Yang boleh cuma priest. Ya. Yang ditabiskan. Untuk melakukan pekerjaan Tuhan di dalam temple of God. Lah mungkin mereka orang-orang ini penasaran. Wah kesempatan. Tadinya tabut Allah itu selalu ada diam di satu tempat. Gak bisa. Susah lah. Masuk ke dalam gak mungkin bisa. Yang masuk ke dalam kan cuma priest. Imamnya satu. Diiketin sama tali. Jadi kalau dia lagi bekerja di dalamnya bunyi kerincing-kerincing. Artinya gak mati ini. Orang gak bercelak gitu ya. Apa sih memang yang ada di dalam tabut itu? Mungkin orang. Orang Bethsemes ini penasaran. Sehingga. Namanya peraturan Tuhan. Tetaplah peraturan Tuhan. Ya. Namanya hukum Tuhan. Tetaplah hukum Tuhan. Dan orang Bethsemes. Orang-orang Bethsemes berkata. Siapakah yang tahan berdiri di hadapan Tuhan Allah yang kudus. Mereka jadi ketakutan. Setelah mereka jadi khawatir. Mesti tadinya mereka bersuka cita. Kepada siapakah yang akan berangkat meninggalkan kita. Lalu mereka mengirim utusan kepada penduduk Kiriat Yerim. Dengan pesan. Orang Filistin telah mengembalikan tabut Tuhan. Datanglah dan angkutlah kepadamu. Gara-gara mereka mati. Padahal gara-gara salah mereka sendiri. Jadinya mereka bilang orang Kiriat Yerim. Ambillah untuk jemput tabutnya Tuhan ini. Saudara. Apa hal yang kita bisa belajar dari sini? Kita sudah lihat. Kita sudah baca. Kita tahu konteksnya. Saudara. Mereka worship God. Waktu tabut itu ada. Betul. Tentang worship. And honoring God. Tapi sayangnya mereka tidak honoring God. Mereka melanggar peraturan. Mereka ngintip masuk ke dalam. Tidak cuma saat hadirat Tuhan ada. Artinya tidak cuma saat kita ada corporate collective Sunday service. Kita worship God. Tapi worship God hendaklah kita. Sehari-hari juga kita worship Tuhan. Saya ajak saudara untuk kita daily. Tidak cuma pada event-event tertentu. Seperti di sini kan event tertentu. Cuma satu kali. Supaya kita tidak di event-event tertentu. Tapi kita daily worship and honor God. Masuk ke dalam puji-pujian penyembahan. Ya. Paniko bilang selalu tentang restorasi pondok daud. Pondok daud. Pujian dan penyembahan. Pujian dan penyembahan. Kalau saya pribadi sampai dulu bosan dengernya. Tapi ternyata memang ada kuasa di dalam pujian dan penyembahan. Worship God. Suatu hal yang sangat luar biasa. Sudara. Take your time each day. Worship God and honor God in your life. Baca firman Tuhan. Masuk pujian dan penyembahan senantiasa. Ikuti perintah Tuhan. Orang BCMS tidak ikuti perintah Tuhan. Dia main lihat aja ke dalam tabut suci. Bagaimana dengan kita, Sudara. Mereka langsung mati. Kita nggak langsung mati, Sudara. Tapi penghakiman itu ada nanti. Kita harus ingat. Karena itu, saya mau ajak kita semua untuk terus pegang. Dan berdiri di atas ketaatan kita. Atas firman Tuhan, Sudara. Jadi tadi tentang worshiping God. Tentang honoring God. Juga tentang obeying God ya. Tentang obedience. Kepada Tuhan. Ketaatan akan mendatangkan urapan. Saat tidak taat, urapan pergi. Kalau Sudara ingat tentang Saul. Saat kita hidup dengan urapan Tuhan. Maka kita berjalan di atas kuasanya Tuhan. Amin. Dan kita juga belajar. Untuk mempercayai directionnya daripada Tuhan. Kita melihat bagaimana Tuhan mendirect seekor sapi aja bisa seperti itu. Kalau Tuhan yang direct, maka segala sesuatu akan menjadi baik, Sudara. Di dalam setiap keputusan, saya berdoa. Bahwa kita mencari direction daripada Tuhan. Jangan berjalan sendiri sebelum Tuhan bilang, Sudara. Berdoa kepadanya. Secara spesifik minta damai sejahtera daripada Tuhan. Untuk kita memutuskan jalan-jalan kehidupan kita. Dan yang terakhir, Sudara. Kalau saya rangkum semua ini. This is about respecting God. Mana Tuhan menemukan kita. Karena kasihnya dia yang mencari jalan pulang. Bangsa Israel memuji honoring God. Tapi mereka melanggar peraturan Tuhan. Mereka tidak respect peraturan yang sudah diberikan Tuhan. Disini juga mengajarkan kita tentang respect hadirat Tuhan. Sudara, ada respect yang harus kita pertahankan. Atau kita usahakan dalam kehidupan. Yang pertama, respect hadirat Tuhan. Yang kedua, kita harus respect pribadinya Tuhan. Kita harus respect perkataannya Tuhan. Firman yang kita harus respect. Kita harus respect hamba Tuhan. Kita harus respect rumah Tuhan, Sudara. Kita harus respect pekerjaan Tuhan. Kita harus respect persembahan yang kita kasih kepada Tuhan. Ya, tujuh respect ini. Saya berdoa. Terus ada di kehidupan kita. Dan kita pertahankan. Amin. Terima kasih Tuhan buat firmanmu. Bahwa kau temukan jalanmu sendiri. Karena kasihmu begitu besar kepada kami. Mengajarkan banyak hal bahwa jangan sampai kami menyianyiakan atau menganggap sepele murah hadirat dan kasihmu, ya Tuhan. Ajari kami respect berbagai macam hal. Rumah Tuhan, hamba Tuhan, pekerjaan Tuhan, persembahan kepadamu, hadiratmu, pribadimu, perkataanmu, Tuhan. Lewat cerita ini, biar kami behave sebagai anak-anakmu. Bahwa kau betul mencintai kami. Tapi biarlah kami juga menjadi anak-anak yang respect akan engkau, ya Tuhan. Terima kasih, Bapak. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat menikmati.